Ya, informasi dari Sumatera Barat, Pemirsa Kepala Kemenang Kota Padang Panjang, Gusman Piliang, lepas kontingen Kemah Madrasa Tingkat Provinsi Sumatera Barat di depan halaman kantor Kemenang Kota Padang Panjang pada Selasa, tanggal 4 September 2018. Pelepasan kontingen Kemah Madrasa Kota Padang Panjang pada perlombaan Kemah Madrasa Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok dari tanggal 4 hingga 8 September 2018 dipimpin langsung oleh Kepala Kemenang Kota Padang Panjang, Gusman Piliang. Kegiatan Kemah Madrasa tahun 2018 ini tingkat Madrasa Aliyah diwakili oleh MA KMM Kauman dan tingkat Madrasa Senawiyah oleh MTS Tawali Padang Panjang. Kegiatan acara pelepasan kontingen Kota Padang Panjang diadiri oleh seluruh jajaran Kemah Kota Padang Panjang dan Kepala Sekolah yang akan mengikuti perlombaan Kemah Madrasa MA KMM dan Tawalib serta Kepala Madrasa Sekota Padang Panjang. MA KMM Kauman yang mewakili Kota Padang Panjang di Kemah Madrasa tahun ini akan mengikuti semua perlombaan yang akan dipertandingkan di Kemah Madrasa 2018 di Kabupaten Solok. Kepala Kantor Kemenang Kota Padang Panjang, Gusman Piliang memberikan apresiasi dan harapan dengan Kekut sertaan MA KMM Kauman, mewakili kontingen Kota Padang Panjang pada Kemah Madrasa 2018 di Kabupaten Solok. Pertama tentunya ini adalah sebuah apresiasi saya dari Kepala Kantor yang mana Madrasa sampai hari ini sesuai dengan aturan dan peruntungan kepercangan, anak-anak didik itu tetap memberikan pengetahuan, pembinaan tentang keperamukaan. Nah saya bangga Madrasa kita di Padang Panjang dan termasuk Kolok Santren itu tetap mewaksanakan kurikulum keperamukaan. Sehingga di Kementerian Agama juga secara rutinitas tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang memacu untuk bagaimana peramuka ini tetap hidup di dalam dunia pendidikan. Terbukti setiap tahun kita melakukan Kemah Pramuka Madrasa namanya dan termasuk Kemah Pramuka Pondok Santren. Nah tahun ini, hari ini akan dilaksanakan Kemah Pramuka Madrasa tingkat provinsi Sumatera Waran. Nah oleh sebab itu tentunya mari kita ambil hikmahnya ini untuk bagaimana seorang anak didik itu harus mampu melakukan keperamukaan itu dalam rangka meningkatkan isteri pendiri dan mencinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya menyatakan selamat mengikuti kegiatan ini termasuk tentu kepada MA KM karena untuk kontingan ini penegak itu diwakili dari MA KM Muhammadiyah padang panjang. Selamat dan ini bukti dari sebuah kontribusi besar MA KM terhadap Kemah Pramuka tingkat provinsi Sumatera Barat. Selamat jalan dan semoga berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk kota padang panjang. Dengan keikut sertaan MA KM M Kauman Padang Panjang pada Kemah Madrasa tahun 2018 ini dapat memberikan yang terbaik bagi kota padang panjang dan amal usaha memodeh di kota padang panjang batipus puluh koto. Sinal Abidin memberitakan dari padang panjang Sumatera Barat.